Intro Soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah Pada saat tidak bekerja, pengeluaran untuk konsumsi Rp30.000 Setelah bekerja dengan penghasilan Rp120.000, pengeluaran untuk konsumsi naik menjadi Rp110.000 Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi konsumsi adalah A. C sama dengan negatif Rp30.000 plus 1 per 3Y B. C sama dengan Rp30.000 plus 1 per 3Y C. C sama dengan negatif Rp30.000 minus 2 per 3Y D. C sama dengan Rp30.000 plus 2 per 3Y E. C sama dengan negatif Rp30.000 plus 2 per 3Y Konsep dari soal tersebut adalah fungsi konsumsi Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A plus B kali Y Dimana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0 B adalah kecondongan konsumsi marginal C adalah tingkat konsumsi Y adalah tingkat pendapatan nasional Untuk menyelesaikan soal tersebut, ingatlah trik berikut ini Pengeluaran saat tidak bekerja disimbolkan dengan A atau konsumsi otonom Dan fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus B kali Y Dibaca cabi Nah, diketahui bahwa pengeluaran saat tidak bekerja adalah Rp30.000 Dan ini adalah A Selanjutnya, kita mencari nilai B B sama dengan M kali P kali C Sama dengan selisih konsumsi dibagi selisih pendapatan Sama dengan Rp110.000 dikurangi Rp30.000 dibagi Rp120.000 Sama dengan Rp80.000 dibagi Rp120.000 Sama dengan Rp2 per 3 Maka, fungsi konsumsinya adalah A, C sama dengan Rp30.000 plus Rp2 per 3 Sehingga jawaban yang benar adalah D Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!